Halo everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel Kali ini aku mau sharing warna favorit aku dari Maybelline Superstay Matte Ink Ini adalah salah satu warna favorit aku dan warna yang bisa dipake serba guna sesuai dengan namanya dan judulnya gitu ya Karena ini kalau untuk dijadikan sehari-hari warnanya pas banget, bikin wajah kamu tuh keliatan lebih segar, lebih fresh ya Dan juga ini bisa banget dipake di semua warna kulit wanita gitu Jadinya cocok-cocok aja mau kamu warnanya kulitnya lebih gelap dibanding aku atau lebih terang dibanding aku Ini warnanya bener-bener sebagus itu, formulanya juga enak banget Gak usah diragukan lagi ya, Maybelline Superstay Matte Ink ini adalah salah satu lipstick yang dipake MUA Karena memang tahan lama, dipake minum juga gak hilang, dipake makan juga gak hilang ya Terus kalau misalkan pake masker juga gak bakalan transfer kemana-mana Artinya ini lipstick yang punya ketahanan yang luar biasa sekali Bahkan dihapus dengan micellar water yang tidak ada minyaknya itu gak bisa gitu Jadi harus dihapus dengan cleansing oil atau micellar water yang mengandung oil atau minyak gitu Baru dia bisa hilang Ya contohnya seperti apa sih Kak penghapus Maybelline Superstay Matte Ink Seperti Garnier Micellar Water yang oil infuse itu bisa ngangkat ya Lumayan bisa ngangkat Atau misalkan kalau misalkan kamu gak punya ya Kamu bisa juga pake cleansing oil gitu ya Yang bahan dasarnya minyak sih intinya gitu Baru dia bisa hilang Tapi ini tuh aku udah pernah coba juga makan nasi padang Ternyata masih stay bagus banget di bibir aku Jadinya menurut aku ini adalah salah satu lipstick yang dari tahun sebelumnya Belum bisa ada yang nyandingin gitu ya Kualitasnya gitu ya guys Jadi bener-bener oke banget Kalau kamu emang cari lipstick yang tahan lama gitu ya Nggak mau bleber, nggak mau repot, reapply Ini cocok banget tuh warnanya tuh banyak banget Rangenya dari yang mulai nude sampai yang red Sampai yang kegelap itu ada guys Jadinya kamu tinggal sesuaikan aja sama selera kamu gitu Kalau aku sendiri ada warna-warna favorit aku Nanti linknya aku kasih di bawah ya Itu ada 4 warna favoritnya aku Dan yang sekarang aku mau sharing Ini warna yang bener-bener Setiap video Maybelline tuh pasti orang nanyain nomor 2.10 Yaitu versatile Ya yang ini Kalau misalnya di kamera tuh warnanya new Cantik banget gitu Emang aslinya juga sebagus itu Dan juga temen-temen Warna 2.10 ini Apa ya Kamu bisa cari sih di offline store-nya Maybelline Tapi kalau misalkan susah Abis terus gitu Kamu bisa langsung check out di Shopee aja Nanti aku kasih linknya di bawah ya Jadi kamu bisa cek Kolom description box gitu ya Nanti tinggal di klik aja Ini tuh harganya Rp65.000an sekarang Udah turun ya harganya gitu Gak bakalan nyesel kamu beli ini Seriusan Karena ya emang kualitasnya bagus gitu Gak bleber Gak cepet Hilang gitu ya Oke kita langsung aja ya ke warnanya Kita bahas warna 2.10 versatile Versatile sendiri Ya emang sesuai dengan judulnya Serbaguna Serbagunanya dalam artian Ini bisa kamu gunakan setiap hari Hari-harian gitu Acara Acara Santai Maupun acara yang memang penting Atau formal Karena warnanya akan tetap Cantik keluar Dan bagus banget Di wajah kita gitu Bikin fresh gitu Oke lanjut aja Kita akan Coba Apply ke bibir aku ya Nah ini aku pakai sedikit dulu ya Nah oke Kamu bisa lihat Ini pigmentasi dari Maybelline Superstay Matte Ink Emang udah gak usah diraguin lagi Dia itu lipstick yang memang Punya pigment tinggi Jadinya gak usah takut Gak nutupin bibir yang gelap Atau bibir yang hitam ya Aku tuh bibirnya hitam Jadinya Nih kalau misalnya sendiri Dia nutup banget Oke See Ini dipakai Sedikit doang Udah bisa nutupin Keseluruhan bibir Aku pakai kayak bener-bener cuma digini-giniin Ini warnanya nude Yang cakep banget Sehari-hari juga enak banget Dan kalau misalkan dipakai sedikit itu Gak lengket sama sekali Jadi nyaman gitu Kayak warna bibir Kamu asli aja gitu Cantik banget Warnanya Pantesan aja Semua orang tuh suka Dan Sering sold out Dimana-mana Gitu Oke sekarang Aku akan Coba pakai Lebih tebal lagi Dan full lips Gimana jadinya ya Ini kalau misalkan Udah aku pakai Kayak full lips gitu Aku rapin dikit Oke Ini kalau udah full lips Udah tebal gitu dipakainya ya Swatchnya tebal Dan penuh di bibir Warnanya Menutupi Bibir gelap aku Ya Dan warnanya Keluar banget Bikin wajah juga Lebih cerah Lebih fresh Dan Keliatannya tuh Kayak Warna nude Yang emang Cocok banget Dipakai sehari-hari Kayak warna bibir kita Tapi Terang gitu ya Jadinya Ini warna nude Yang pas banget Ya Pink juga enggak Tapi Warna orange Juga enggak Jadinya Pas Banget sih Menurut aku ini Bagus banget Temen-temen Kalau misalkan Kamu pengen Lipstick Yang Warnanya Kalem Ya Tapi tuh Keliatan Enggak pucet Nudenya Ini sih Ini jawabannya Karena emang Sebagus itu Warnanya Terus Kalau misalkan Pertama-tama tuh Emang kayak gitu ya guys Fillsnya tuh Agak lengket-lengket Di bibir Tapi kita biarin aja Enggak usah diginiin terus Enggak usah Digituin terus Kita biarin aja Nanti dia nge-set sendiri Enggak lengket gitu Jadinya Biasa banget Kalau misalkan Awal-awal tuh Agak terasa lengket Itu normal ya Tuh guys Ini aku Makeupnya juga Enggak terlalu yang Hebo Cuma Eye makeup Sedikit Terus kasih lipstick Ini jadi Bener-bener Bikin Lengkap banget Jadi Bagus banget Keseluruhan Makeupnya Karena warnanya Si 210 Versatile Ini Tuh Aku personally Suka banget Sumpah Ini sebenernya Udah Botol kedua Ya Yang 210 Aku abis Yang satu abis Udah aku buang Ini yang barunya Aku beli lagi Warna 210 Karena aku Suka banget Dan emang Bagus banget Di wajah tuh Warna nude Oke banget Terus kalau misalkan Buat foto juga Ini cantik Banget Kayak Warnanya soft Warnanya soft banget Bikin Keliatan buka jadi Lembut Jadi kayak Anggun Gitu ya guys So temen-temen Juga Jangan Apa ya Jangan Tertipu dengan Harga yang Murah dari Maybelline Superstamate Ink ya Di E-commerce Gitu Karena Belum tentu Itu original Bisa jadi Itu palsu Karena Enak banget loh Orang yang Ketipu gitu Maybelline Superstamate Ink Tapi bukan yang asli Tapi yang palsu Makanya belinya Di bener-bener Di official store Nanti linknya Aku kasih di bawah ya Jadi kamu Gak akan Dapetin Maybelline Superstamate Ink Yang palsu Gitu Kalau misalkan Palsu tuh Udah ketahuan banget Guys Dari mana Dari warna Packagingnya tuh Dia agak Pucat gitu Gak terlalu Terang Gak bright ya Kalau ini yang asli Itu warnanya Memang warna Bright Warnanya Solid Gitu Terus Dia tuh Ada Kayak Label Newnya Terus Udah ada Expired date Lengkap Gitu Terus Sticker Ininya juga Warnanya Apa ya Tulisannya kelihatan Gak kecil Gitu Ini Bener-bener Asli Karena aku belinya Memang di official Store-nya Maybelline Jangan Beli di sembarang tempat Takutnya kalian ketipu Itu bukan original Kasian Bibirnya juga Gitu ya Warna juga gak bakalan sama Sama yang asli Makanya belinya yang asli Yang ini nih 2.10 Cakep banget Harus punya Si warna ini Oke guys Itu aja review aku Dari Maybelline Superstay Matte Ink Nomor 2.10 Warna kecintaan Semua orang Yang aku juga cinta banget Ini udah botol kedua Aku Gitu kan Oke thank you Sama Jangan lupa like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku Follow juga instagram aku Di At Anis Kencana Terus juga kalian boleh Banget Request video Apalagi yang pengen Kamu tonton Dari aku Komen juga ya Kamu udah punya Warna apa Dari Maybelline Superstay Matte Ink Warna favorit Kamu apa Tulis di kolom komentar Oke See you Bye